Hai assalamualaikum bismillah alhamdulillah wa msalli ala sayyidina Muhammad wa msalli ala sayyidina Muhammad pada kesempatan kali ini saya mau kalau saya bilang review kayaknya kurang pas berarti saya harus mengupas satu persatu secara detail kali ini saya cuma berbagi sebuah tang amper yang harganya cukup murah tapi bisa untuk mengukur arus DC seperti kita tahu di pasaran di marketplace di Tokopedia Shopee Bukalapak atau yang lainnya banyak sekali kita jumpai bermacam-macam tang amper ada yang sampai cuma Rp80.000 sampai yang sekian juta bermacam-macam merek dan tipe dan juga fungsinya dah apa kita itu perlu untuk mengukur arus di sistem kita saya cuma ikut sama ke-15 senior di grup ini yang mengatakan bahwasannya untuk kelas DIY itu tang amper DC itu wajib saya rasa memang ya saya memang perlu saya menggunakan tang amper untuk mengukur yang DC ya maksud saya yang DC untuk mengukur arus di tiap-tiap string PV jadi saya enggak perlu ke atap ngecek mc4 itu satu-satu cukup saya ukur dari combiner box nanti saya ukur tiap string itu saya ukur satu-satu katakanlah ada suatu keanehan katakanlah ada yang arusnya disinyalir kita lancar nanti saya naik ke atap sana saya perbalik saya cek mungkin konektornya kendor atau mungkin malah putus itu nanti saya ceknya cukup dari bawah untuk pengecekan secara rutin di samping itu ya tetap mungkin setiap satu bulan sekali saya naik ke atap bawa lapel saya lapel panelnya misalkan produksinya menurun arusnya dihasilkan menurun saya tetap perawatan rutin maik ke atap juga ya kalau perawatan harian atau mingguan ya saya tetapnya pakai tang amper ini jangan seperti saya saya yang pertama saya beli ini ini yang ini tidak bisa untuk mengukur arus DC ini ini cuma bisa mengukur arus AC harganya pun lebih murah ini TS 202 itu juga ada yang di belakangnya ditambahin plus 202 plus atau ya itu beda fitur lagi tapi kalau saya bandingkan antara ini dengan ini ini sama-sama kategori yang harganya murah lah ya di bawah di bawah satu juta bahkan di bawah 500 saya beli yang murah karena saya bukan tipe profesional kayak orang-orang yang bersertifikat itu saya bersertifikat tapi ini sertifikat saya kan Sinovac 1 dan 2 ini saya pakai yang ini ini cukup bisa untuk mengukur arus dari BP dan juga dari baterai inverter untuk mengukur arus DC ini ya saya rasa udah lah cukup lah mau akurat seperti apa kecuali kita dituntut karena kita seorang profesional kita harus pakai yang pro juga yaitu lain-lain situasi tapi untuk kelas DIY saya rasa cukup ini kalau saya bandingkan dua-duanya ini apa kedua kedua tangambar ini fungsinya semua yang sama yang membedakan kalau yang biru ini bisa mengukur hanya untuk arus AC kalau yang ini bisa untuk mengukur arus DC ini tipenya nih Zoyi CT TB9 kemarin saya mau beli itu bingung nah kebetulan di grup itu ada seorang master itu dia pakai ini untuk mengukur arus dari jendurnya dia dari PV atau dari inverternya waktu itu saya lihat daripada saya pusing-pusing lihat di Tokopedia banyak varian banyak macam banyak harganya juga variatif saya takutnya yang jual itu kadang itu kan dia juga enggak enggak paham apa dengan apa yang dia jual kita tanya itu bisa mengukur arus DC itu enggak dia jawab bisa begitu datang ternyata enggak bisa saya enggak mau spekulasi seperti itu saya lihat salah seorang master di grup ini dia mengukur pakai ini dan saya lihat harganya juga kategori terjangkau enggak begitu mahal-mahal sekali saya akhirnya beli yang ini Zoyi CT Ki B9 secara dua-duanya ini fungsinya sama bedanya ini bisa untuk mengukur arus DC jadi total 50 ampere ini beban 320 Watt berarti kalau ini berarti inverternya makan arus kisaran 30 31 atau 32 ampere untuk inverternya udah 50 kurangi 32 ya sisanya itu yang masuk ke masuk ke baterai ini sisanya masuk ke baterai tuh masuk ke baterai 24,8 ini sisanya untuk malam hari nanti kita gunakan untuk malam hari kita bisa ngecek per apa namanya per string ini per PV saya kasih tulisan ini kasih tanda ini 200 WP ini 100 WP semuanya total bisa saya ukur satu-satu kalau ada yang katakanlah arusnya sudah katakanlah ada keanehan selanjutnya dia dari 200 WP itu normalnya kisarannya 5-6 ampere lah ya 456 langkah jauh dari situ maksudnya di kondisi matahari terik kotornya tadi mengeluarkan cuma 2 ampere atau satu koma berapa sedangkan yang lain ini arusnya normal nah ini perlu saya cek saya naik ke atap MC4 kabel semua saya cek atau mungkin malah ada kotoran burung di atas panel tersebut yang mengalami penurunan arus itu kita perlu cek untuk perawatan harian yang ibaratnya ringan-ringan kita nggak perlu naik ke atap cukup kita cek dibawa dengan tangampere itu kenapa saya beli tangampere ini kalau saya baca manualnya dua-duanya ini biarpun beda pabrik beda ini fiturnya sama fiturnya sama cuma ini 600 ampere ini 400 ini cuma untuk AC yang ini bisa untuk AC untuk DC ada juga ini apa non-contact voltage apa ya ini kayaknya ini bisa saya pakai untuk mengukur menentukan mana live mana netral saya pakai ini tanpa harus menggunakan test pen nih ya sama semuanya sama Hai bedanya ini bisa untuk mengukur arus DC ini untuk hanya untuk arus AC karena dulu ini waktu saya beli ini saya nggak tahu saya pikir semua tangampere begini ini bisa untuk mengukur arus AC maupun DC saya pikir seperti itu namanya saya juga cuma nonton YouTube modal nonton YouTube sama nyimak di grup saya kurang tahu akhirnya saya salah beli karena saya butuh akhirnya saya beli ini untuk inspeksi harian saya rasa cukup sekian ini merknya ini siapa tahu ada yang mau beli harganya cuma 475 ribu rupiah di tokopedia cari saja lah macam-macam tokonya kadang satu penjual aja harganya lain-lain nah ini 475 ada lagi yang 375 saya kemarin lihat lebih murah lagi tapi saya ragu ragunya karena apa kebetulan di anggota grup kita di grup itu kayaknya nggak ada yang pamer pamer eh alat itu gitu alat yang harganya 375 ribu itu dia belum pernah pamer untuk mengukur ini apa kemarin saya berani membeli ini karena ada anggota di grup ini yang pakai ini untuk mengukur arus soal akurasi atau bagaimana saya rasalah saya merasa ya ini sudah cukup lah karena saya bukan orang yang bersertifikat untuk masalah kelistrikan saya cuma punya sertifikat Sinovac 1 dan 2 saya rasa cukup untuk kali ini saya rasa cukup kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh